Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan kembali Pembahasan kita, pembelajaran kita Masih di mata kuliah Akuntansi dasar Atau principal accounting Dan kita kali ini masih melanjutkan Pembahasan kita tentang Laporan arus kas Di video materi part yang pertama Dan part yang kedua Kita sudah membahas Mengenai konsep dasar dari Cash flow dan laporan arus kas Kemudian di video materi Yang berikutnya, yang di part yang kedua Kita sudah membahas mengenai Kaedah-kaedah atau pedoman atau Semacam panduan atau Hint dalam Penyusunan laporan arus kas Atau statement of cash flows Nah, berikutnya Kita akan mulai berpraktik Kita akan mulai Mempraktikkan konsep dasar Dan kaedah-kaedah Penyusunan laporan arus kas Secara real Nah, di video materi part yang ketiga ini Kita akan menyusun Kita akan membuat Laporan arus kas Tapi khusus untuk Cash flow from operating activities Dengan menggunakan Indirect method Jadi ingat bahwa kemarin Khusus untuk Penyusunan laporan arus kas Untuk section Cash flow from operating activities Itu kan terdapat dua metode Yaitu Metode indirect Dan metode direct Nah, di part yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Indirect method in Preparing Statement of cash flows In Cash flows from operating activities Section using Using indirect method Oke, kita langsung saja Sebelum kita mulai Bahwa perlu Kembali Saya ingatkan bahwa Ini materi yang sebenarnya mudah Kalau kita paham Sebaliknya Kalau kita tidak paham Kalau kita tidak mengerti filosofi Tidak paham Kenapa bisa begini Kenapa bisa begitu Ya, jadinya akan menjadi Sangat sulit sekali Dan Untuk dihafal pun Ini Hafalannya agak lumayan banyak Gitu loh Ya Jadi Saya sangat tidak menyarankan Untuk menghafal Dan lagi-lagi Supaya tidak menghafal Gimana dong caranya Ya, kita harus paham Cara memahaminya Gimana pak Supaya mudah Nah, ini yang akan kita Bahas Bagaimanakah Cara memahami Laporan arus kas Dengan mudah Sehingga dalam Menyusun laporan arus kas Kita tidak perlu Menghafal Sama sekali Oke Paham ya Jadi jangan dihafal Mari kita Pahami dan mengerti Materi ini Oke Nah Kalau kita berbicara Tentang penyusunan Laporan arus kas Atau Statement of gas flows Atau saya singkat Menjadi SOCF Maka Sudah kita bahas Di video part Yang kedua kemarin Bahwa ada bahan Ada amunisi Ada materi Material Yang harus kita Siapkan Apa itu bahannya Bahannya adalah Income statement Atau laporan laba rugi Kemudian Neraca Neracanya pun harus Neraca komparatif Yaitu neraca Dua Tanggal Yaitu Untuk periode sekarang Dan periode yang Sebelumnya Atau dengan kata lain Kita butuh Saldo awal Dan saldo akhir Untuk Komponen Akun-akun Yang ada Di dalam Neraca Sehingga kita butuh Dua Neraca Sehingga disebut sebagai Comparative Balance Itu bahan Yang kedua Kemudian material yang ketiga Yang kita butuhkan Dalam menyusun Laporan arus Kas adalah Additional Information Informasi tambahan Yang Tidak akan Terlihat Di dalam Laporan laba rugi Dan juga Tidak akan Kelihatan Di dalam Neraca Lupa Kalau begitu Apakah Di dalam laporan Keuangan itu Berarti tidak lengkap Informasinya Lengkap Terus Gimana Pak Additional Information Itu adanya Dimana Additional Information Itu adanya Di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Mestinya Ada Tertera Di Situ Tertera Di Situ Misalkan Catatan Mengenai Penjualan Dan Pembelian Tanah Nah Itu Tidak Akan Terlihat Tidak Akan Nampak Di Dalam Neraca Karena Neraca Itu Cuma Menyajikan Saldo Akhir Saja Kan Gitu Jadi Tidak Akan Kelihatan Disitu Oke Jadi Kita Butuh Additional Information Nah Inilah Tiga Material Yang Akan Kita Gunakan Dalam Rangka Untuk Menyusun Laporan Arus Kas Yaitu Saya ulang Income Statement Kemudian Balance Seed Komparatif Dan Additional Information Pak Kalau Income Statement Belum Ada Terus Bagaimana Pak Ya Sampai Dengan Saat Ini Kalau Kemudian Income Statement Belum Ada Mohon Maaf Laporan Arus Kas Tidak Akan Pernah Bisa Dibuat Kemudian Pak Income Statement Sudah Ada Tapi Neracanya Belum Ada Terus Bagaimana Pak Ya Sama Saja Itu Juga Tidak Akan Bisa Dibuat Pokoknya Pokoknya Intinya Prinsipnya Adalah Bahwa Laporan Arus Kas Itu Dibuat Setelah Income Statement Kemudian Laporan Perubahan Modal Dan Neraca Baru Gilirannya Yang keempat Dibuatlah Laporan Arus Kas Jadi Laporan Arus Kas Tidak Bisa Dibuat Di Awal Paham Ya Nah Kemudian Ketika Kita Mau Menyusun Laporan Arus Kas Atau Statement Of Cash Flows Ini Maka Urutan Penyusunannya Kita Sebagai Supaya Lebih Mudahnya Pengurutannya Sesuai Dengan Urutan Operating Investing Dan Financing Ini Pak Kalau Saya Mau Financing Dulu Bagaimana Pak Ya Sebenarnya Bisa Bisa Saja Tidak Ada Masalah Gitu Tetapi Alangkah Lebih Enaknya Kalau Yang Disusun Pertama Kali Itu Adalah Yang Operating Kemudian Yang Kedua Investing Dan Baru Yang Ketiga Financing Jadi Ngelihatnya Enak Lupa Kok Bisa Ngelihatnya Enak Logikanya Begini Yang Pertama Operating Yang Kita Butuhkan Nanti Di Dalam Kita Menyusun Laporan Arus Kas Yang Berasal Dari Aktifitas Operasi Itu Kan Yang Kita Bahas Adalah Mengenai Current Asset Dan Current Liabilities Current Asset Dan Current Liabilities Kalau Kita Lihat Di Neraca Itu Letaknya Yang Paling Atas Kemudian Investing Investing Itu Deal With Atau Related To Non Current Asset Non Current Asset Itu Letaknya Di Bawah Di Bawah Sehingga Ini Di Atas Ini Di Bawah Urutan Kedua Kemudian Financing Financing Itu Deal With Atau Terkait Dengan Sisi Liabilities Liabilities Tapi Yang Non Current Liabilities Berarti Di Bawah Dan Equities Kalau Equities Berarti Lebih Di Bawah Lagi Dari Liabilities Jadi Urutannya Begitu Supaya Enak Kita Melihatnya Yaitu Kita Membaca Laporan Keuangan Dari Atas Ke Bawah Runut Jadi Enggak Usah Dibolak Balik Walaupun Juga Kalau Mau Financing Yang Lebih Duluan Juga Enggak Ada Masalah Sebenarnya Tapi Itu Tidak Nyaman Tidak Enak Paham Ya Nah Sekarang Kita Akan Menyusun Laporan Arus Kas Untuk Cashflow Yang Berasal Dari Operating Activities Operating Activities Operating Activities Itu Apa Pak Kemarin Sudah Kita Bahas Di Video Materi Part Yang Pertama Dan Part Yang Kedua Jadi Tidak Usah Kita Ulang Lagi Nah Kalau Kita Mau Menyusun Laporan Keuangan Berupa Statement Of Cashflow Yang Berasal Dari Aktivitas Operasi Maka Apa Apa Yang Harus Kita Lakukan Kan Gitu Pertanyaannya Apa Yang Harus Kita Lakukan Material Yang Akan Kita Pakai Tentu Saja Adalah Income Statement Comparative Balance Dan Ada Juga Kalau Kita Butuh Beberapa Informasi Kita Akan Melongok Atau Mengintip Beberapa Informasi Yang Ada Di Additional Information Oke Secara Teknisnya Kalau Kita Mau Menyusun Cashflow From Operating Activities Maka Material Utama Yang Harus Kita Pakai Adalah Income Statement Income Statement Income Statement Harus Kita Lihat Pak Yang Dilihat Pertama Berarti Income Statement Atau Balanced Jawabannya Income Statement Income Statement Ini Yang Harus Kita Lihat Pertama Kali Jadi Lihat Income Statement Kemudian Lihat Balanced Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Lakukanlah Analisis Atas Current Asset Dan Current Liabilities Kan Tadi Sudah Kita Pahami Bahwa Yang Namanya Operating Activities Itu Berhubungan Dengan Current Asset Dan Current Liabilities Paham ya Sampai disini ya Jadi saya ulang Ketika kita mau Menyusun Laporan Arus Kas Yang berasal Dari Aktivitas Operasi Maka Yang pertama Kita lakukan adalah Lihat Income Statement Itu nanti Kita akan Analisis Income Statement Kemudian Yang kedua Lihat Balance Seat Atau Neraca Itu Juga Akan Kita Lakukan Analisis Tapi Atas Neraca Atau Balance Seatnya Yang akan Kita Analisis Enggak Semuanya Ingat Kalau Operating Berarti Hanya Current Asset Dan Current Liabilities Ingat Juga Bahwa Kenapa Pak Kok CA Atau Current Asset Dan CL Current Liabilities Karena Operating Itu Jangka Waktunya Jangka Pendek Yaitu Sampai Dengan Maksimal Satu Tahun Atau Satu Peri Akuntansi Sehingga Disebut Sebagai Current Asset Dan Current Liabilities Paham Ya Sampai Disini Sekarang Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Di Video Materi Kali Ini Part Yang Ketiga Ini Kita Akan Membahas Laporan Aruskas Dari Aktifitas Operasi Dengan Menggunakan Indirect Method Sekali Lagi Saya Sampaikan Bahwa Ketika Kita Berbicara Indirect Method Versus Direct Method Di Dalam Penyusunan Laporan Aruskas Maka Yang Sedang Kita Bicarakan Konteksnya Adalah Kita Sedang Hanya Membicarakan Cash Flow Yang Berasal Dari Aktifitas Operasi Kalau Cash Flow Yang Berasal Dari Aktifitas Investasi Dan Aktifitas Pendanaan Atau Financing Tentu Saja Tidak Ada Metodenya Metodenya Satu Apa Ya Sudah Sajikan Aja Buat Selesai Nggak Ada Lagi Metode Direct Dan Indirect Nggak Ada Paham Ya Jadi Ingat Kalau Kita Berbicara Tentang Direct Versus Indirect Itu Hanya Untuk Section Cash Flow Yang Berasal Dari Aktifitas Operasi Atau Operating Activities Nah Sekarang Kita Susun Dengan Menggunakan Indirect Method Atas Cash Flow Yang Berasal Dari Aktifitas Operasi Indirect Method Sudah Kita Bahas Panjang Lebar Di Video Materi Part Yang Pertama Dan Part Yang Kedua Bahwa Kalau Kita Membicarakan Indirect Method Berarti Nanti Laporan Arus Kas Yang Berasal Dari Operating Activities Itu Akan Akan Dilihat Aliran Kas Secara Tidak Langsung Jadi Cash Flow Akan Dilihat Secara Tidak Langsung Nah Pengertian Secara Tidak Langsung Apa Pak Jangan Kemudian Diterjemahkan Apa Itu Indirect Method Penyusunan Laporan Arus Secara Tidak Langsung Tidak Begitu Itu Namanya Tidak Menjelaskan Tidak Jelas Seperti Itu Jadi Yang Dimaksud Dengan Indirect Method Yang Metode Secara Tidak Langsung Itu Maksudnya Adalah Bahwa Aliran Kas Kalau Kita Berbicara Aliran Kas Atau Cash Flow Ingat Bahwasannya Ada Cash In Dan Cash Out Bahwa Under Indirect Method The Cash Flows Aliran Kas Itu Tidak Akan Dilihat Berdasarkan Atas Cash In Dan Cash Out Secara Langsung Kalau Secara Langsung Berarti Langsung Dilihat Cash In Dan Cash Out Nah Ini Kita Pakai Metode Indirect Secara Tidak Langsung Berarti Cash Flow Akan Dilihat Tidak Dengan Berdasar Kepada Cash In Dan Cash Out Jadi Sekali lagi Saya ulang Metode Indirect Method Berarti Bahwa Cash Flow Tidak Akan Dilihat Based On Cash In Dan Cash Out Jadi Lupakan Cash Receive Dan Lupakan Cash Payment Kalau Pakai Indirect Method Paham Ya Sampai Disini Nah Kalau Begitu Bagaimana Pak Kalau Tidak Melihat Cash In Dan Cash Out Terus Apa Yang Akan Digunakan Serta Mulainya Terus Dari Mana Itu Pertanyaan Intinya Sehingga Mulainya Dari Mana Itu Pertanyaannya Mulainya Adalah Kalau Kita Pakai Indirect Method Kita Akan Berawal Dari Dapatkan Informasi Nilai Net Income Itu Awalnya Yang harus Kita Peroleh Jadi Kita Tahu Net Income Berapa Lalu Setelah Kita Tahu Net Income Berapa Maka Net Income Ini Kita Akan Lakukan Adjustment Adjustment Kita Sesuaikan Jadi Profitnya Harus Kita Ubah Dari Yang Sebelumnya Under Accrual Basis Ingat Bahwasannya Income Statement Itu Adalah Under Accrual Basis Jadi Profit Atau Net Income Yang Dihasilkan Dari Under Accrual Basis Ini Harus Kita Ubah Menjadi Under Cash Basis Lupa Kenapa Profitnya Harus Di Menjadi Cash Basis Lah Iya Alasannya Simple Mudah Sekali Kenapa Ya Iyalah Kita Mau Menyusun Laporan Arus Cash Laporan Arus Cash Ingat Di video Part Yang pertama Bahwa Laporan Arus Cash Itu Hanya Memuat Dan Hanya Mengakomodir Hanya Mengakomodasi Semua Transaksi Yang Melibatkan Cash Cash Transaction Sehingga Harus Based On Cash Basis Paham Ya Jadi Net Income Ini Harus Kita Adjust Agar Menjadi Cash Basis Oke Kalau Begitu Itu Kata Kuncinya Nah Oke Pak Net Income Sudah Diperoleh Kalau Begitu Apa Yang Harus Kita Lakukan Ya Kita Lakukan Adjustment Bagaimana Pak Melakukan Adjustment Itu Pertanyaannya Bagaimana Cara Untuk Melakukan Adjustment Atas Net Income Atau Profit Yang Sudah Kita Peroleh Dari Income Stagement Oke Itu Pertanyaannya Nah Pertanyaan itu Akan Kita Jawab Dengan Menggunakan Pattern Dasar Sebenarnya Ini Pattern Dasar Atau Pola Dasar Atau Rumus Dasar Ini Sebenarnya Ini Ini Tidak Usah Hapal Juga Dan Tidak Perlu Kita Pakai Juga Kalau Kita Bisa Melakukan Analisis Kalau Kita Paham Dan Kita Menggunakan Analisis Yang Bagus Maka Ini Tidak Usah Dipakai Juga Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Mau Dipakai Ya Monggo Silahkan Pattern Dasar Rumus Dasarnya Adalah Cash Sama Dengan L Plus E Minus Non Current Asset NCA itu non-current asset Pak, kok bisa begini, maksudnya bagaimana Pak? gini yang kotakan yang saya kuningin ini dan saya kotakin ini yang saya beri warna kuning ini maksudnya adalah, yang poin yang ingin saya tunjukkan, poin yang ingin saya pahamkan yang ingin saya ulas dan harus kita pahami adalah bahwa lihat hubungan antara cash dengan liabilities, lihat hubungan antara cash dengan equities, perhatikan hubungan antara cash dengan non-cast asset oke, perhatikan ketika cash dihubungkan atau dikaitkan atau dikorelasikan dengan liabilities, maka hubungannya senada senada itu maksudnya, kalau dia meningkat, ya meningkat atau line ya, bahasa Inggrisnya ya, hubungannya itu garis lurus kalau naik, ya naik, kalau turun, ya ikut turun gitu loh, ya, cash dengan liabilities itu, ini hubungannya senada atau line kalau cashnya meningkat, maka L-nya meningkat kalau cashnya menurun, maka L-nya menurun begitu juga hubungan antara cash dengan equities kalau cashnya meningkat maka equitiesnya juga akan meningkat sebaliknya sebaliknya kalau cashnya turun maka equitiesnya akan turun oke, nah kemudian bagaimana hubungan antara cash dengan non-cast asset hubungannya adalah negatif jadi kalau cashnya meningkat maka non-cast assetnya akan turun sebaliknya kalau cashnya turun maka non-cast assetnya akan naik ini terbalik sifat hubungannya terbalik antara cash dengan non-cast asset kalau cash dengan L dan E ini sifat hubungannya adalah garis lurus lurus ya line oke lupa ini kok ada rumus seperti ini asalnya dari mana kan gitu ya perhatikan di yang ada di bukunya Pak Warren ya yang ada di bukunya Pak Warren bahwa ini rumus tadi itu berasal dari persamaan akuntansi dasar bahwa asset itu adalah sama dengan liabilities plus equity kan gitu nah kemudian karena kita mau membahas hanya tentang cash saja yang ada di dalam laporan arus cash maka asetnya ini kemudian kita bagi kita pilah menjadi dua yaitu cash aset yang berupa cash dan aset yang berupa non-cash sehingga dapat kita tulis cash ditambah non-cash assets atau yang saya singkat NCA tadi itu adalah sama dengan liabilities plus equities kemudian kan yang kita butuhkan hanya cash saja karena kita mau nyusun laporan arus cash jadi fokus kita adalah hanya ke cash sehingga cash adalah sama dengan liabilities plus equities minus non-cash asset paham ya sampai disini ya sehingga kita dapat rumus ini nah ini sebenarnya tidak usah dihafal poin dari rumus ini adalah seperti yang saya tadi sudah saya jelaskan bahwa kita mau melihat hubungan antara cash naik turunnya cash dengan hubungan antara naik turunnya liabilities naik turunnya equities dan naik turunnya non-cash asset itu yang akan kita lihat bagaimana penerapannya pak nah ini kita akan terapkan oke nah oke pak kita sudah sudah ketemu net income nya ya kalau kita sudah ketemu net income nya maka kita akan lakukan adjustment kan gitu bagaimana adjustmentnya lihat income statement di income statement itu yang paling bawah kan ada income statement oke sudah ketemu pak sudah saya ambil oke terus apa yang harus saya lakukan pak lihat income statement lihat lagi income statementnya lihat lagi kemudian lihat perhatikan dari atas ke bawah terus eliminasilah atau hilangkanlah semua non-cash transaction yang masuk di dalam income statement saya ulang eliminasi atau hilangkan semua non-cash transaction yang ada di dalam income statement dalam rangka untuk apa dalam rangka untuk mengejas atau menyesuaikan profit atau net income itu agar supaya menjadi under cash basis tadi non-cash transaction apa pak oh ada depreciation dan ada amortization depreciation dan amortization ini kan non-cash transaction loh pak kenapa kok non-cash transaction lah kan jurnalnya dari jurnalnya kan bisa kita lihat bahwasannya depreciation itu jurnalnya adalah depreciation expand di debit kemudian kreditnya adalah accumulated depreciation jadi ada gak cash yang terlibat disitu ada tidak enggak ada jadi itu bukan jadi itu bukan merupakan transaction yang melibatkan cash oke lah terus gimana pak ditambahkan ataukah dikurangkan kan gitu pertanyaannya ditambahkan atau dikurangkan nah kita lihat ini sekali lagi gak usah diapal kita lihat saya tanya ya depreciation itu mengurangi atau menambah profit pertanyaan saya depreciation itu akan mengurangi ataukah menambahkan menambahi profit jawabannya adalah tentu saja namanya juga depreciation expense kalau gitu itu mengurangi profit kan semakin gede profit eh semakin gede expense-nya maka semakin kecil profit-nya kan gitu nah profit yang dihasilkan di dalam income secemen di baris paling bawah itu net income-nya itu berarti itu kan sudah terkurangi oleh depreciation atau depreciation itu nah padahal depreciation ini non-cash transaction kalau begitu gimana dong supaya kembali kepada cash basis apa yang harus kita lakukan ya berarti harus ditambah kan tadi sifat depreciation kan mengurangi profit nah ini padahal bukan cash transaction ini sehingga terus gimana dong ya sudah berarti add back tambahkan lagi jangan dikurangi wong ini bukan transaksi yang melibatkan cash kok dikurang-kurangi kan gitu jadinya logikanya ya kalau begitu supaya menjadi cash basis depreciation-nya harus ditambahkan sebagai adjustment untuk ya sebagai adjustment untuk profit-nya tadi D itu depreciation kemudian amortization bagaimana Pak sama amortization dan depreciation itu kan satu grup satu kelompok cuman bedanya kalau depreciation itu adalah untuk fixed asset sementara amortization itu adalah untuk aset tidak berwujud kan gitu kalau fixed asset kan pasti tangible perwujud amortization itu kan untuk yang intangible asset gitu jadi kalau amortization gimana Pak sama amortisasi itu kan juga mengurangi profit nah supaya supaya ter ter adjust itu profitnya ya berarti harus ditambahkan paham ya sampai disini ya oke terus apakah ada lagi Pak ada unrealized gain unrealized loss kalau kita kemarin itu ber berbicara atau membahas tentang investment disitu kan ada unrealized gain ada unrealized loss kan gitu nah unrealized gain dan kemudian unrealized loss itu kan juga gak ada kaitannya dengan cash itu boro-boro itu kemudian terkait dengan cash wong terrealisasi aja belum kan gitu ya terrealisasi aja enggak kok bisa melibatkan cash kan gitu nah jika kemudian di dalam income statement itu ada unrealized gain atau unrealized loss maka juga harus di adjust kalau unrealized gain bagaimana Pak oke ditambah atau dikurangi nah saya tanya yang namanya gain itu meningkatkan atau menambah menambah profit ataukah justru mengurangi profit yang namanya gain itu menambah Pak oh ya sudah kalau gain itu menambah maka koreksiannya adjustmentnya maka harus dikurangi kan gitu sehingga unrealized gain akan dikurangi dari profit atau net income nah sebaliknya unrealized loss bagaimana Pak unrealized loss kan berarti mengurangi profit adjustmentnya berarti harus kita tambahkan paham ya sampai disini ya oke jadi poinnya adalah eliminasi lah atau hilangkan lah semua non cash transaction yang ada di dalam income statement paham ya sampai sini ya oke nah sekarang yang kedua adjustment yang kedua adalah lihat masih dilihat income statementnya nah adjustment yang kedua adalah eliminasi semua non operating activities hilangkan juga semua transaksi yang bukan merupakan operating activities yang bukan merupakan aktivitas operasi lupa emang ada Pak lupa ada ya ada tadi kan kita sudah bahas ya bahwa yang namanya operating operating activities itu hanya berbicara atau membahas tentang current asset dan current liabilities current asset dan current liabilities nah kalau ya kalau kemudian ada transaksi yang berasal dari non current asset ya dan atau non current liabilities maka kemudian itu harus dieliminasi harus dihapus gak boleh dimasukkan di dalam aktivitas operasi atau section cash flow from operating activities itu harus dihapus harus dihilangkan diambil dari situ lupa contohnya apa Pak yang bukan operating activities contohnya adalah gain dan loss nah gain dan loss disini ini beda ya dengan yang tadi yang disini ya beda gain dan loss yang disini adalah gain dan loss yang berasal dari penjualan asset tetap atau fixed asset saya ulang gain dan loss yang disini ini ini berbeda dengan gain loss yang diatas disini gain gain dan loss yang disini adalah gain dan loss from sale of fixed asset itu ya oke jadi yang dimaksud gain disini adalah gain from sale of fixed asset dan juga yang dimaksud dengan loss disini adalah juga sama yaitu loss from sale of fixed asset nah lupa terus bagaimana Pak kalau ini harus di adjust yang namanya fixed asset saya tanya fixed asset itu current atau non-current asset ya jelas non-current asset dong Pak ya sudah kalau non-current asset berarti kan gak boleh berada di operating activities kan kita bahas operating activities hanya CA dan CL current asset dan current liabilities oh begitu ya Pak ya berarti ini kan fixed asset itu kan bukan current asset kalau begitu nah ini terus dimasukkan di mana Pak ini letaknya bukan di operating activities ini fixed asset tadi sudah kita bahas bahwa fixed asset atau non-current asset itu letaknya nanti ada di aktivitas investasi atau investing activities nah kalau begitu rumahnya jangan di operating activities makanya ini harus di eliminasi ini loh eh rumahnya gain dan loss ini ini adalah berada di investing activities bukan berada di operating activities yang sedang kita bahas ini paham ya oke sehingga gain tentu saja akan menambah profit koreksiannya berarti harus dikurangi sebaliknya loss akan mengurangi profit maka koreksiannya harus kita add back kita tambahkan balik ngerti ya sampai disini ya jadi berbeda ya kalau yang ini adalah eliminasian dalam rangka untuk menghilangkan non-cast transaction sementara yang ini adalah eliminasian dalam rangka untuk memurnikan atau membuang ya menghilangkan semua transaksi yang bukan aktivitas operasi paham ya sampai disini oke kemudian yang terakhir ya yang terakhir yang terakhir adalah kita melakukan adjustment dengan jalan melihat balance sheet ya melihat neraca loh pak kita butuh neraca juga lah iya kita juga butuh neraca untuk melakukan adjustment atas profit atau net income nya apa yang harus kita lihat pak perhatikanlah kan tadi ada neraca komparatif ya neraca di periode sekarang dan neraca di periode yang lalu jadi ada saldo awal neraca dari periode lalu dan ada saldo akhir neraca dari periode yang sekarang nah bandingkanlah komparasikanlah sehingga disebut sebagai comparative balance sheet bandingkanlah saldo awal dan saldo akhir kalau ada saldo awal dan saldo akhir kemudian dibandingkan atau diselisihkan maka kemudian ada selisih atau deltanya ya ada deltanya dan tentu saja karena kita membahas operating activities disini disini kita sedang membahas operating activities maka yang akan kita lihat item atau komponen yang berada di dalam neraca tentu saja adalah hanya current asset dan current liabilities non current asset non current liabilities dan equities no jangan pernah sekali-kali dilihat kalau kita berbicara tentang operating activities kenapa kok non current asset dan non current liabilities tidak boleh dilihat ketika kita sedang membahas operating activities sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa non current liabilities dan non current asset itu sudut pandangnya jangka waktunya adalah more than one year jangka panjang sehingga itu tidak cocok dengan filosofi operating activities nah itu sudah kita bahas di video sebelumnya panjang lebar oke nah contohnya apa Pak untuk yang analisis atas perubahan atau selisih komponen item akun-akun di neraca itu misalkan account receivable saya singkat AR account receivable dilihat selisihnya kalau kemudian account receibablenya itu meningkat berarti nanti akan dikurangkan oke kalau kemudian sebaliknya menurun maka akan ditambah oke singkatnya adalah loh Pak kenapa kok bisa begini ya pergunakanlah ini loh hubungan antara cash dan non-cash aset ya account receivable ini kan non-cash aset hubungannya apa terbalik Pak oke kalau terbalik berarti simpelnya gitu loh ya menggunakan rumusan ini tuh kalau account receivable meningkat ya berarti nanti cashnya akan menurun dikurangi kan gitu paham ya simpel tau menggunakan rumusnya kemudian inventory inventory ini kan current asset juga kan gitu tapi non-cash kan gitu sehingga ketika inventorynya menurun berkurang maka justru cashnya akan bertambah kan gitu menggunakan rumus ini loh ya kemudian account payable Pak kita lihat account payable oke account payable berarti masuk di L oh berarti senada ini kalau account payable kalau account payablenya turun maka cashnya juga akan turun dikurangi kemudian accru accru payable ya accru payable accru payable tuh misalkan contohnya adalah wages payable kemudian electricity payable utilities payable nah itulah itu contoh dari accru payable taxes payable interest payable itu juga masuk di accru payable nah accru payable ini masih di payable disini berarti kan berarti senada atau hubungannya itu garis lurus berarti misalkan kalau accru payablenya meningkat maka cashnya juga akan bertambah terus ada taxes payable ya tp itu taxes payable nah taxes payable itu hubungannya sama juga garis lurus dengan cash kan taxes payable kan berarti masuk di L kan gitu ini karena liabilities maka ketika taxes payablenya berkurang cashnya juga akan menurun paham ya sampai disini ya oke terus nah ketika kita sudah selesai melakukan adjustment ada tiga macam adjustment ini ya atas net income nya yaitu yang pertama saya ulang eliminasi dari non cash transaction kemudian yang kedua eliminasi non operating activities dan yang ketiga lihat balance sheet untuk melakukan analisis delta atau analisis selisih saldo akun di neraca baru setelah itu selesai kita ketemu nilai cash flows from operating activities under indirect method paham ya sampai disini ya nah kemudian supaya kita gak cuma ngomong doang maka sekarang kita lihat contoh realnya ya kita lihat contoh realnya oke jadi yang kita butuhkan dalam rangka untuk menyusun laporan arus cash yaitu untuk section cash flows from operating activities adalah lihat income statement balance sheet berarti dua aja yang kita butuhkan disini ya additional information nanti kalau kita butuh kita lihat yang pokok utamanya adalah yang harus kita lihat adalah income statement dan balance sheet oke kita lihat contoh di bukunya pak warren ya di bukunya pak warren edisi 23 oke nah disini ada perusahaan ya ada perusahaan namanya rundle rundle incorporation income statement ini income statement for the year ended disember 31 2010 jadi ini adalah income statement laporan laba rugi untuk periode tahun 2010 10 kalau periode bukan 31 desember kalau periode ini adalah periode untuk tahun 2010 perhatikan bahwa yang namanya income statement itu kan mulai dari sales dikurangi COGS atau COMS whatever akan menghasilkan gross profit kemudian gross profit dikurangi dengan OPEX atau operating expense akan menghasilkan income from operation atau operating income kemudian operating income akan dikurangi dengan other E akan ditambah dengan other income dan dikurangi dengan other expense akan menghasilkan income before taxes nah kemudian dikurangilah income before taxes ini dengan taxes expense akan menghasilkan yang paling bawah net income paham ya pak kok ada namanya comprehensive income itu gimana itu pak nah kalau comprehensive income itu hubungannya adalah ketika kita melakukan analisis atas yang kemarin sudah kita bahas di video materi sebelumnya ketika kita investasi itu kan ada namanya adalah other comprehensive income kan gitu ya nah kalau kita mau masuk lari ke masih ditambah lagi net income nya itu kita acukan kita referkan dengan comprehensive income maka net income ini nanti akan di adjust lagi disini dengan other comprehensive income kemudian yang paling bawah disini akan muncul namanya comprehensive income tapi itu tidak perlu dibahas di level akuntansi dasar itu nanti akan dibahas di level akuntansi tingkat menengah oke ya jadi intinya kita dapat informasi mengenai revenue yaitu sales kemudian kita dapat informasi mengenai expenses yaitu COGS atau COMS dan OPEX ini dan OPEX dan kemudian ada other expense dan other income terus kita punya informasi pula dari income assessment berupa 108.000 ini merupakan net income jadi perusahaannya untung ya si Randall incorporation ini ini bahan yang pertama income assessment oke kemudian bahan yang kedua kita butuh neraca atau balance sheet ini neracanya si Randall incorporation tentu saja harus komparatif iya harus komparatif dong ini sehingga kita tahu disini pasti ada dua tanggal ya ada dua tanggal ada dua saldo saldo awal dan saldo akhir kita perhatikan disini ini Randall incorporation komparatif balance sheet tanggal bukan periode ya gak ada kata-kata periode untuk balance sheet tanggal 31 Desember tahun 2009 dan 31 Desember tahun 2010 berarti saldo awalnya adalah yang ini tanggal 31 Desember 2009 dan saldo akhirnya adalah 31 Desember tahun 2010 nah kita perhatikan ya ini adalah aset kelompok aset ada cash count receivable inventories land building accumulated depreciation on building total set dan liabilitiesnya ada account payable accrued expense payable ini singkatnya simpelnya ini ya malah jadi bingung accrued payable singkatnya gitu ini accrued payable kemudian ada income taxes payable kemudian ada dividend payable bond payable total liabilities kemudian ini equities equitiesnya ada common stock common stock itu kalau di bukunya Pak Geso namanya adalah ordinary shares ya kemudian ada paid in capital in excess of par nah kalau dipunya Pak Geso namanya adalah premium ya premium premium des ordinary share kalau yang ini ya paid in capital itu kemudian ada returning sama ya ini labah ditahan kemudian total stockholders equity kemudian total total stockholders equity berarti total equity kemudian ini total L plus E total L plus E oke kemudian disini sudah diberikan datanya juga nih 2009 saldo-saldonya berarti ini saldo awal kemudian 2010 ini berarti saldo akhir kemudian ini adalah increase or decrease ini adalah selisihnya ya berkurang atau bertambah kalau bertambah ini polosan nggak ada asteriknya kemudian kalau berkurang ini ada tanda asteriknya ini berarti berkurang berkurang-berkurang dan seterusnya ini simple aja cuma diselisihkan saja sebagai contoh misal inventories awalnya 180 ribu endingnya menjadi 172 ribu berarti selisihnya kan 8 ribu berkurang atau bertambah ya dari 180 jadi 172 kan berarti berkurang sehingga asterik 8 ribu paham ya sampai disini ya oke nah sekarang kita akan temukan berapa sih angka cash flows yang berasal dari operating activities under indirect method oke saya sudah punya punya apa ya semacam formatnya disini ya tapi ini format sebagai woret-woretan saja ya kalau format yang yang bagus nanti akan kita lihat di Pak Warren ya di bukunya Pak Warren oke net income kan tadi ketahui dulu net income-nya kan gitu under indirect method kan berarti kita nggak langsung secara secara to the point ngelihat cash in dan cash out nggak langsungnya itu diwakili dengan menggunakan net income nah net income-nya berapa tadi sudah kita ketahui disini net income-nya adalah terbesar 108 ribu jadi langsung saja kita ambil disini net income yang namanya net income itu nggak ada net income awal net income akhir nggak ada loh ya kan net income kan letaknya di income statement dan income statement ini periode kalau yang namanya periode berarti itu nggak ada di specific date kalau nggak di specific date berarti ya nggak ada saldo awal nggak ada saldo akhir ini adalah 108 ribu ini adalah untuk satu periode dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2010 jadi maksudnya sepanjang periode tahun 2010 yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun 2010 ini Randel Incorporation menghasilkan net income atau profit sebesar 108 ribu dolar itu loh ya cara membacanya oke sehingga saya tulis disini 108 ribu ya 108 ribu oke net income-nya 108 ribu oke pak berarti saldo unadjusted-nya adalah 108 ribu ini belum di adjust kan gitu nah pak net income itu secara langsung ini kan bapak ngambil dari income assessment kalau secara tidak langsung pak ngambilnya dari mana pak oke ini juga bisa secara tidak langsung diambil bukan dari income assessment juga bisa caranya dari mana dengan melihat akun yang bernama return earning ya dengan melihat ledger-nya buku besarnya akun yang bernama return earning atau laba ditahan kan kita tahu ya jurnal closing atau jurnal penutup ngertikannya itu ya ya itu untuk menutup semua akun-akun yang bersifat nominal atau temporer nah jurnal jurnal closing atau jurnal penutup yang pertama adalah menutup revenue kan gitu sehingga ada income summary di credit eh income summary di credit debitnya adalah revenue kelompok revenue di debitin semua kan jadi 0 itu nanti saldo akhirnya oke ya jadi itu closing yang pertama nge-close revenue sehingga revenue di debit income summary di credit oke kemudian yang kedua jurnal closing yang kedua adalah nomor 2 jurnal closing nomor 2 adalah nge-close expenses kan gitu jadi sebenarnya ini gak usah dihafal kalian cukup mengingat atau melihat income statement income statement yang paling atas apa revenue oh itu masuk closing itu berarti kan yang di-closing adalah semua akun-akun yang masuk di income statement kan gitu kenapa kok perlu closing itu sudah dijelaskan dulu di ketika kita awal-awal belajar akuntansi di tema mengenai siklus akuntansi kenapa perlu di-closing kita mau masuk periode baru kalau mau masuk periode baru semuanya harus starting from zero kan gitu supaya bisa diukur gitu kinerjanya oke ya nah saya saya lanjutkan lagi jadi perhatikan income statement sehingga muncul jurnal closing nomor 1 closing nomor 1 itu adalah untuk nge-close revenue berarti revenue kan saldo normalnya kredit supaya close berarti di debit nah kreditnya adalah income summary itu jurnal closing nomor 1 jurnal closing nomor 2 lihat lagi income statement di bawahnya revenue ada expenses ya sudah kalau begitu expensesnya di-close jurnal closing nomor 2 expenses saldo normalnya di debit supaya nge-close menjadi nol berarti harus dikreditkan sehingga debitnya income summary kreditnya adalah expenses itu jurnal closing nomor 2 nah jurnal nomor 3 closing nomor 3 itu nge-close income summary ingat bahwasannya income summary itu adalah akun temporer munculnya hanya sekali saja yaitu di tanggal 31 Desember itu akhir periode dia nggak akan pernah muncul tanggal 1 Januari 2 Januari 3 Januari Februari Maret April November 30 Desember nggak akan muncul dia karena dia akun temporer munculnya sehari aja oke income summary harus di-close dong Pak di-close income summary kalau perusahaannya untung artinya lebih gede revenue daripada expense-nya mendapatkan profit perusahaannya bukan untung ya profit mendapatkan profit maka kemudian income summary-nya akan di-close ya di-close-nya gimana income summary-nya Pak yuk berarti income summary-nya akan di-debit kemudian kreditnya adalah return earning loh Pak kenapa kok returning karena perusahaannya berbentuk corporation kalau perusahaannya itu perusahaan yang perorangan atau partnership ya tentu saja nggak ada return earning kan gitu paham ya nah itu udah kita bahas juga di pembahasan kita video materi yang lalu oke itu jurnal closing yang nomor tiga berarti ya nge-close income summary berarti profit nah poinnya disini yang ingin saya sampaikan disini berarti profit yang dihasilkan dari penandingan revenue dan expenses itu itu akan di-close di jurnal penutup atau closing entries nomor tiga nge-close-nya kemana ke return earning nah sehingga kita melihat return earning disini ngerti ya sehingga kalau kita pengen tahu net income-nya berapa ya kita harus melihat ledger atau buku besarnya akun return earning paham ya sama disitu ya nah kemudian dividend lupa kadang kalau ini perusahaannya corporation kan berarti ada dividend pak ya ada dividend dividend itu kan akan di-close juga pak yes dividend akan di-close tapi nge-close-nya bukan ke income summary tetapi langsung di-close directly ke capital ya akan di-close directly ke capital kalau perusahaannya perusahaan perorangan tentu saja bukan namanya bukan dividend ya kalau perorangan perorangan itu namanya drawing atau withdrawal atau private nah kalau dividend di corporation kan akan di-close di-close-nya kemana di-close-nya juga akan ke return earning bukan ke modal ya bukan ke share bukan kalau di corporation maka dividendnya cash dividend terutama kalau disini contohnya cash dividend cash dividend atau dividend lah ya dividend akan di-close ke return earning sehingga dividend itu saldo awalnya ada di debit saldo normal maksudnya saldo normalnya ada di debit maka harus di-close di-close ke kredit sehingga akan mengurangi returning returningnya akan di-debit oke kalau kita lihat di ledger atau buku besarnya returning coba kita perhatikan disini saldo awalnya returningnya ada 202.300 ini saldo awalnya kan gitu kemudian ada mutasi kredit mutasi kredit berarti untuk akun returning mutasi kredit kan berarti bertambah maka tambahan 108.000 ini merupakan net income ya net income kemudian oh ada dividend juga pak yang dibayarkan sepanjang periode tahun 2010 ini berapa 28.000 oke bagi returning ini akan di-debit returningnya atau berkurang ini jurnal closing nomor 4 jadi ini 108.000 ini adalah jurnal closing nomor 3 28.000 ini adalah jurnal closing nomor 4 sehingga ketemu saldo akhir dari return earningnya adalah 282.300 ya sehingga kita tahu saldo awalnya 202.300 kita bisa lihat di neraca disini returning saldo awalnya 202.300 saldo akhirnya 282.300 sehingga ada penambahan returning sebesar 80.000 nah penambahan ini yang 80.000 ini kan ini bukan profit ini ya ini bukan profit maksudnya itu bukan 100% merupakan profit jangan-jangan ada dividend karena yang ngaruh ke return earning itu adalah selain net income atau profit ada juga dividend kecuali kemudian ada additional information sepanjang periode ini perusahaan tidak membayarkan dividend apapun entah itu cash dividend ataupun share dividend nah kalau begitu ceritanya ada additional informasi seperti itu berarti ya kita langsung pakai nih 80.000 berarti kan jurnal closing nomor 4 nggak ada ya enggak sekali lagi ya seandainya saja ini analitis kemampuan kita untuk berpikir dan menganalisis kalau ada additional information kemudian sepanjang periode ini misalkan perusahaan tidak membayarkan dividend apapun maka langsung saja ini pasti 80.000 ini merupakan net income ya ini merupakan net income gitu loh ya cuman kalau kita lihat disini ini net income 108.000 kemudian loh ini kok returningnya 80.000 penambahannya cuman padahal net income nya 108.000 kalau begitu ada dividend dividennya berapa ya 108 dikurangi dengan 80.000 sama dengan 20.000 eh berapa tadi 108 dikurangi 80.000 ya 28.000 ya ini 28.000 oke ya paham ya sampai disitu ya tapi ini caranya terlalu muter-muter gitu loh ya ini nice to know aja lah ya for your information saya jelaskan terkait dengan returning kaitan hubungan antara returning dengan net income dan dividend oke nah intinya adalah kita cuma cukup ngambil ini aja net income dari income statement yaitu 108.000 paham? ngerti ya? nah sekarang kita lakukan adjustment satu per satu kita lakukan adjustment yang pertama adalah eliminasilah semua non-cash transaction apa itu? ada depreciation amortization unrealized gain dan loss depreciation ada enggak? kita cek depreciationnya apakah ada di income statement ya kita lihat dulu depreciation itu kan expense berarti kan disini ya kita lihat depreciation ada enggak depreciation oh ini ada nih depreciation expense depreciation expense-nya berapa? 7.000 ingat bahwasannya ini depreciation expense kan bersifat mengurangi net income kalau begitu supaya teradjust ini net income-nya maka harus di add back ditambahkan balik 7.000 berarti kita tulis disini plus 7.000 ya plus 7.000 oke amortization ada enggak? oh amortizationnya tidak ada ya udah habis enggak ada berarti sudah non-cash transaction-nya sudah kita hilangkan semua kemudian yang kedua hilangkan kita eliminasi semua non-operating activities semua transaksi-transaksi yang terkait dengan non-operating activities kita hapus gak boleh masuk di dalam operating activities apa itu? ya kita lihat gain from sale of fixed set dan loss from sale of fixed set ada atau enggak dan gitu ya kita cek kita lihat di kalau kita berbicara gain atau loss itu tentu saja bukan di balance pasti masih di income statement gain on gain atau loss itu pasti bukan di aktivitas utama disini terkait dengan produk juga bukan di letaknya di operating expense pasti bukan disini gain atau loss itu pasti berasal dari aktivitas sampingan atau bukan utama aktivitas yang sampingan atau bukan utama itu letaknya di other maka ada other income ada other expense ini bukan bisnis utama ini ya bukan bisnis utama jadi kalau kita lihat disini bisnis utamanya Randall Incorporation itu apa jadi jualan barang ini ini kan ada COMS atau COGS atau cost of goods sold berarti ini jualan barang ini bisnis utamanya Randall Incorporation sehingga kalau jualan land kemudian dapat untung oh itu bukan bisnis utama bisnis utamanya Randall itu enggak jualan tanah sehingga ini masuk di other income gain on sale of land oh berarti ada gain ini pak atas penjualan tanah berapa? 12 ribu oke ingat gain itu sifatnya menambah atau mengurangi profit jawabannya adalah menambah profit pak padahal ini bukan masuk di operating activities kalau begitu supaya clear supaya ter-adjust ini net income-nya berarti harus dikurangi ini harus sebesar 12 ribu ini gain on sale of land ini harus dikurangkan 12 ribu dari net income berarti disini 12 ribu tadi ya 12 ribu gain-nya akan kita kurangkan sehingga minus 12 ribu oke minus 12 ribu terus ini ada enggak loss-nya enggak ada ya cuma gain saja perhatikan ya disini ya cuma gain saja oke udah habis berarti terus berikutnya adjustment yang ketiga kita akan melakukan analisis perubahan atau delta analysis untuk akun-akun berupa current asset dan current liabilities yang ada di neraca atau balance sheet oke nah berarti udah habis ya ini udah fix semua ini ya berarti ya udah enggak kita lihat lagi kemudian sekarang kita lihat di neraca ingat karena kita membahas operating activities maka yang akan kita lihat hanya current asset dan current liabilities kita lihat neraca yang paling atas ada cash tentu saja ini enggak usah dilihat ini selisihnya ya biarin aja kan kita emang mau menyajikan atau membuat laporan arus cash maka ya cashnya ya biarin aja selisihnya 71.500 ya itu nanti yang paling bawah ya yang paling bawah jadi saldo akhir cash adalah 97.500 saldo awal cashnya 26.000 deltanya delta cash adalah 71.500 nah 71.500 inilah yang akan kita cari dengan menggabungkan atau menjumlahkan cash from operating investing dan financing pasti nanti jumlahnya harus 71.500 dan positif bertambah dari 26 ditambah 71.500 menjadi 97.500 oke jadi ini enggak usah dilihat kemudian kita lihat di bawahnya cash ada account receivable ini non cash asset oke non cash asset dan bersifat current asset oke kita lihat selisihnya berapa 9.000 65.000 ke 74.000 selisihnya 9.000 9.000 selisih account receivablenya berarti meningkat nah gimana caranya pak gunakan rumus yang ini tadi oke saya enggak mau gunakan rumus itu capek saya enggak mau ngapalin rumus gini gini logikanya kan saldo awal account receivablenya 65.000 saldo akhirnya 74.000 untuk account receivable sekarang logikanya kalau pi utangnya meningkat maka lebih banyak yang terkonversi menjadi cash atau lebih sedikit yang terkonversi jadi cash kalau contract receivable meningkat kalau pi utangnya bertambah maka cashnya itu sebenarnya bertambah atau enggak kan gitu loh pertanyaannya ya sekali lagi saya ulang kalau contract receivable atau pi utangnya bertambah maka sebenarnya makin banyak yang terkonversi jadi cash atau makin sedikit yang terkonversi jadi cash jawabannya adalah makin sedikit yang terkonversi jadi cash lupa kenapa kok bisa begitu lah iya pi utangnya malah nambah kok berarti logiknya adalah makin sedikit yang terkonversi menjadi cash itu pi utangnya paham ya kalau makin sedikit yang terkonversi jadi cash maka cashnya akan bertambah atau berkurang nanti saja akan berkurang kan gitu, ya jadi account receivable-nya bertambah, maka kemudian harus kita kurangi ini cash-nya cash-nya akan berkurang, net income-nya akan berkurang tentu saja, kan gitu kalau cash-nya berkurang, net income-nya akan berkurang, kan kita mau meng-adjust net income menjadi cash, kan gitu loh ya, jadi ini berapa tadi selesainya account receivable-nya 9.000 maka kita akan kurangi 9.000 ya, kita akan kurangi 9.000 oke, sehingga kenapa kok dikurangi 9.000 lah account receivable-nya meningkat kok, kan gitu account receivable-nya meningkat, itu berarti lebih banyakkan atau lebih sedikitkan, ya, lebih sedikitan yang terkonversi jadi cash, ya tentu saja lebih sedikit, kalau lebih sedikit berarti cash-nya akan dikurangi cash berkurang, berarti profit-nya akan di-adjust dengan jalan mengurangkan paham sampai disini ya kalau simpelnya gimana, Pak, perhatikan ini gitu loh, ya, simpelnya kalau mau cara-cara-cara cepat pakai rumus, ya berarti oke, context bubble-nya meningkat, context bubble meningkat ini kan hubungannya kan terbalik non-case set kan, context bubble terbalik kalau ini context bubble-nya meningkat berarti cash-nya harus dikurangi itu kalau pakai rumus kalau saya orangnya tidak suka terlalu pakai rumus di logika saja oke, kemudian berikutnya, kita lihat lagi ke neraca, ya di bawah context bubble ada inventories inventories itu jelas, ini juga merupakan current set, maka harus kita analisis selisihnya berapa? 8.000, tetapi berkurang dari 180.000 menjadi 172.000 berarti berkurang 8.000 nah sekarang, saya tanya kalau pakai rumus kan berarti hubungannya terbalik dengan cash, ini kan minus berkurang berarti cash-nya nanti ditambah tapi, oke lah, cobalah nggak pakai rumus, pakai logika saja pakai pikiran inventory-nya berkurang, dari 180.000 menjadi 172.000 kalau inventory-nya itu berkurang, maka pertanyaan saya, perusahaan itu banyakkan ngebeli atau sedikitan ngebeli? kan gitu pertanyaan cara simpelnya, kan gitu jadi, saya ulang, kalau inventory-nya atau barang dagangannya itu barang yang dijualnya itu berkurang maka logikanya maka logikanya perusahaannya itu banyakkan ngebeli ataukah kesedikitan ngebeli? kalau berkurang berarti kesedikitan ngebeli kan gitu atau dengan ekstrimnya adalah oh dia nggak ngebeli kok kalau dia nggak ngebeli nah, kalau dia nggak ngebeli berarti kesnya bertambah atau berkurang ini jelas bertambah dong, Pak yes, exactly sehingga untuk delta atas inventory ini kesnya akan ditambah sebesar 8.000 ya, untuk inventory maka kesnya akan ditambah sebesar 8.000 paham ya sampai di sini ya kita lanjut lagi di bawahnya inventories oh, land oh, kalau land ya sudah kalau land berarti itu bukan current set ini di bawahnya ini pasti juga bukan current set oke, kalau gitu ya sudah nggak usah kita lihat kita beralih ke liabilities perhatikan yang paling atas ada account payable account payable-nya ini keterangannya kata Randall Incorporation account payable-nya ini diperuntukkan bagi pembelian barang dagangan atau merchandise inventory oke perhatikan ada pengurangan ya ini berarti ya ada pengurangan untuk account payable-nya yaitu dari 46.700 menjadi 4.500 sehingga ada pengurangan sebesar 3.200 ada pengurangan 3.200 sekarang kalau kita pakai rumus berarti antara cash dan liabilities itu kan hubungannya garis lurus berarti kalau ini berkurang 3.200 maka nanti adjustment untuk net income-nya juga harus dikurangi kan gitu tapi saya nggak mau pakai itu lagi-lagi saya nggak mau pakai itu kita logika ya account payable-nya awalnya 46.700 kemudian menjadi 43.500 pertanyaan saya berarti perusahaan ini banyakan bayar utang pakai duit atau kesedikitan bayar utang pakai duit ayo dia bayar atau nggak bayar utang ya yang mana jawabannya tentu saja dia lebih banyakan bayar dong kenapa karena utang dia account payable dia berkurang berarti banyakan bayar kalau banyakan bayar cashnya akan bertambah atau berkurang ayo jelas berkurang dong pak lah iya berarti kan bener ya berkurang oke jadi 3.200 ini akan kita kurangkan sebagai adjustment di account payable disini ya 3.200 tadi ya 3.200 akan kita kurangkan berarti minus 3.200 oke terus setelah account payable di bawahnya account payable ada accrued expense payable sekali lagi saya saya jelaskan ya supaya lebih enak ini gak usah pakai expenses disini saya lebih enak menyebutnya accrued payable accrued payable itu ada electricity payable wages payable kemudian apalagi ya kalau yang disini ini ada ada wages payable salary payable kemudian ada electricity payable miscellaneous mungkin kalau ada kan gitu income taxes payable dan dividends income taxes payable ini interest payable ini kalau ada itu juga masuk ke dalam accrued payable masuk ke dalam accrued payable juga nah tapi ini dipisahkan kenapa kok ini ada income taxes payable dipisah disini kan gitu kenapa kok ada disini dipisah pak ya karena ini income taxesnya disini ini kan disini taxes kan disini di bawahnya sih income before income taxes sebelum net income jadi dipisah oke lah whatever gak ada masalah tapi jelas konsepnya ini income taxes payable ini juga merupakan accrued payable oke berarti accrued payable nya kan utang ya itu kan utang juga berarti oke utangnya bertambah 2200 kalau pakai rumus berarti berarti gas nya juga bertambah karena hubungan antara utang atau L dengan gas itu garis lurus tapi saya gak mau pakai itu maka gimana logikanya gini utangnya awalnya 24.300 akhirnya utangnya malah jadi tambah pertanyaan saya perusahaan ini nambah utang atau ngurangin utang nambah utang dong pak kalau dia nambah utang berarti kan dia berutang lagi kalau berutang lagi berarti duitnya nambah atau enggak kalau dia berutang lagi nambah dong pak lay your waste berarti ini accrued expense payable atau accrued payable nya ini 2200 akan ditambahkan sebagai adjustment 2200 akan ditambahkan sebagai adjustment paham sama disini ngerti ya oke kemudian sekarang berikutnya adalah teksis payable teksis payable nah ini kan dibawah accrued payable kan ada income teksis payable ini berkurang awalnya 8400 kemudian menjadi 7900 ini berarti perusahaan ini banyakan ngeluarin duit untuk membayar pajak atau kakak sedikit yang ngeluarin duit untuk membayar pajak kalau dia berkurang jawabannya adalah pajaknya utang pajaknya berkurang berarti banyakan bayar kan oh iya dong pak nah iya kalau dia banyakan bayar berarti cashnya berkurang atau bertambah berkurang dong pak nah iya berarti ini berkurang 500 harus saya tulis disini minus 500 oke sehingga ketemu adjusted atas net income nya adalah sebesar 100.500 oke perhatikan lagi disini income teksis payable kemudian perhatikan oh pak ini dibawahnya masih ada dividend payable dividend payable itu current liabilities atau bukan sih pak ini pertanyaan yang menarik dividend payable itu current liabilities atau bukan kalau account payable ini jelas current liabilities accrued payable jelas ini current liabilities income teksis payable jelas ini juga liabilities yang bersifat jangka pendek kenapa pajaknya kan tahunan ini kan gitu sama dengan satu tahun atau satu periode berarti jangka pendek sekarang dividend payable dividend payable itu ya biasanya itu pasti itu pasti pasti itu bersifat jangka pendek dividend payable itu gak mungkin jangka panjang loh pak kalau begitu kalau dividend payable itu jangka pendek maka berarti harus kita lakukan analisis juga dong pak harus kita lakukan analisis juga dong pak di dalam kita menyusun laporan arus kas yang di operating section apakah begitu pak jawabannya adalah tidak salah besar itu perhatikan bahwasannya dividend payable itu tidak akan dimasukkan ke dalam operating activities kenapa why gitu loh kenapa pak oke perhatikan sekarang ada gak di dalam income statement ini ya ada gak di dalam income statement ini dividend expense ada gak dividend expense yang pertama lihat di income statement ini alasannya perhatikan perhatikan ada gak di sini di dalam income statement ini masuk di sini namanya dividend expense ada gak ada atau tidak jawabannya adalah tidak ada pak ya memang tidak ada ya memang tidak ada ingat dividend itu gak ada yang namanya dividend expense kemudian masuk ke income statement gak ada dividend itu spesial nge-close-nya pakai jurnal nomor 4 tadi sudah kita bahas jurnal nomor 4 nge-close-nya apa gimana caranya pak nge-close-nya nge-close-nya langsung directly close to return earning kan gitu ya directly close to returning gak pakai income summary yang pakai income summary adalah semua akun-akun yang muncul di income statement nah kalau begitu wong tidak masuk di dalam income statement berarti bukan operating activities dong pak yes exactly kan sudah kita bahas bahwa kalau kita berbicara tentang operating activities pada hakikatnya kita membicarakan tentang aktivitas operasi perusahaan dan aktivitas operasi perusahaan itu semuanya 100% tercermin ada di dalam income statement paham ya sampai disini ya ngerti ya jadi alasan kenapa kok kita tidak memasukkan dividend payable walaupun disini ada dividend payable dan ada delta nya walaupun ini dividend payable itu merupakan jangka pendek kenapa tidak dimasukkan di operating activities karena yang pertama tidak muncul di income statement operating activities ingat hanya membahas income statement sementara dividend expand itu gak ada disini yang pertama alasannya gak ada di income statement kemudian yang kedua alasannya adalah dividend itu closingnya spesial dia nge-close nya langsung ke return earning sehingga kemudian itu bukan merupakan aktivitas operasi atau bukan merupakan operating activities lapa ini masuknya dimana pak kalau begitu dividend payable ini nanti selisihnya yang sebesar 4 ribu oh ini nanti masuk di financing ingat bahwasannya financing itu kita lihat di balance sheet ya balance sheet kemudian untuk yang karena ini dividend berarti kan sangkutan atau kaitan atau hubungannya adalah dengan ekuitas berarti financing ada ekuitas itu ada di financing activities paham ya jadi dividend payable ini gak akan kita lihat kenapa karena ini bukan operating activity bagaimana dengan bond payable pak ini juga itu tidak kita lihat bond payable itu jelas jangka panjang kan tentu sudah kita bilang bahwasannya operating activities itu only deal with jangka pendek atau short term short term ya short term period ya sementara bond payable itu jangka panjang atau long term debt oke paham ya sampai disini ya nah singkatnya berarti dari sini kita sudah menemukan nilai cash flows from operating activities under indirect method yaitu adjusted net income nya sebesar 100-500 adjusted net income inilah yang merupakan angka dari cash flows from operating activities activities oke ini hitung-hitungannya coba kita cek di pak warren ya kita lihat laporan arus kasnya statement of cash flows kita lihat ternyata betul ya 100-500 net cash flows from operating activities sebesar 100-500 jadi cocok ya berarti hitungan kita ini sudah betul adjusted net income nya 100-500 merupakan cash flows from operating activities dan terbukti ini disini di laporan arus kasnya Randall Incorporation ada net cash flows from operating activities atau net cash flows provided by operating activities atau cash flows cash provided net cash provided by operating activities sebesar 100-500 jadi kalau bukunya pak geso pak geso bilang yang 100-500 itu namanya adalah net cash provided by operating activities sebesar 100-500 kalau bukunya pak warren ini namanya net cash flows from operating activities namun whatever lah apalah itu istilahnya yang jelas 100-500 ini merupakan cash flow yang berasal net cash flow yang berasal dari aktivitas operasi oke paham ya sampai disini ya oke berarti kita sudah selesai membahas operating activities dalam rangka penyusunan laporan arus kas under indirect method oke selesai kita lanjutkan di video materi berikutnya kita bahas mengenai bagaimana menggunakan direct method oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih